Halo ya what's up guys, balik lagi bersama gue disini Leon di channel online kun Di video kali ini gue bakalan mainin game yang bernama game set saytan ya kan Yang banyak dari kalian request di video-video kemarin karena gue nemuin gamenya dan kalian suruh gue mainin Ya, jadi sebenernya kalo gue sih ayo aja gue mah Tapi kalo emang kalian gak tau, gue tuh paling benci yang namanya game horror Dan di video kali ini gue disuruh mainin gamenya Ya, yaudahlah buat konten jadi ramein videonya kalo gak gue tabok kalian satu-satu Oke, jadi ini dia gamenya yang udah aku download kemarin Jadi ya mungkin, oke kita langsung coba mainin aja bareng-bareng Aduh, gue paling males tuh main game horror, sumpah-sumpah Oke, sama-sama kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kita buka Oke, belum mulai loh, kaget dikit gak ngaruh ya Oke, jadi ini dia gamenya yang dimana gak ada apa-apa selain kita bisa pilih pencet ini semua ya kan Ada play single player, ada how to play, ada setting, kredit, dan quit Bentar, ini kok kecilan dulu suaranya ya, berisik banget anjir Gak denger apa-apa gue Oke, udah aman Jadi mungkin kita coba how to play dulu kali, kita lihat tutorial Apaan anjir ini Ini how to play gak ada tulisan apa-apa, cuman ada foto brutal What the hell Oke, kita back aja Itu sedikit nge-prank mas-masnya, cuman yaudahlah gak apa-apa lah ya Jadi kita bisa setting juga Gak tau ada yang bisa disetting sih Ada ini gue Apa spesifikasi PC gue Iya, RTX nih bos Senggol dong Aduh, maksudnya ini guys Ayo kita langsung main aja kali ya Aduh, gue langsung ini anjir Gue langsung kayak gak nyaman gitu perasaan gue, cuman gak tau kenapa Tapi yaudah Kita udah main dan kita gak bisa kembali lagi Oke Kita udah masuk di dalam gamenya Dan disini kita berada di Di Mana nih, gak tau Pokoknya ada ruangan hitam Dan gue udah merinding, gue udah merinding Sumpah, gue udah merinding Gue belum ngapa-ngapain, gue udah merinding Oh, fuck Oke, ada pintu Kemungkinan besar kita akan disuruh buka ke sana Jadi langsung aja kali ya Press A to open or close the door Anjir, udah dikobuzar Aku ngeri, mamaku takut Oke, kita langsung maju aja ya Gue juga gak tau ini objektifnya ngapain Tapi kayaknya kita disuruh explore aja gak sih guys Oh, shit Oke Ada jalan Yang gak tau ujungnya kapan Semoga aja gak ada jump scare atau apa-apa ya Oh, ada pintu lagi Aman Aman Karena kita di tempat kayak batu-bata gitu guys Oh, shit men Oke, kita lanjutin aja Waduh men Kita di mesh disuruh pilih Oke guys Kita kayaknya pilih jalan kanan atau kiri ya Sabar Aduh Gue takut pas Set, set Muter-muter Langsung muncul kepala orang Kan gak lucu Oke Gue baru sadar ternyata ada suara guys Kayak suara-suara aneh gitu ya Anjir, anjir Oke Kita kayaknya Aduh, pilih mana ya Pilih kanan aja kali Oke gitu Gue bakal ikutin jalan kanan Yang gue juga gak tau ini kemana Putih-putihnya jadi hilang Oke, ada jalan lagi Sabar Berarti Oke Kesini kayaknya guys Gue juga gak tau Sampai ini gue ngikutin Aduh Di depan ada apa lagi Kaget-kaget Apaan ini anjir Foto keluarga siapa ini Oke, hilang lagi Pokoknya kalau kesini Oh, buntu maksudnya Jangan bilang kalau gue muter badan ini Ada yang ngagetin Oke, kita sama-sama Satu, dua, tiga Aman Dan suaranya makin kenceng Dan aneh by the way guys sih Oke, lanjut lagi Walaupun gue merinding Setengah mati disini Dan gue pas kumatin Karena takut berisik Ini kayaknya balik nih guys Ini kayaknya balik deh Jalan balik deh Oke Suaranya berubah men Suaranya berubah Lagunya berubah Lagunya berubah Sabar deh Ini kita lurus aja guys Lurus aja guys Ini jalan pulang tadi Bukan sih Oh iya ini jalan pulang tadi Ini jalan pulang tadi Berarti kita ke kiri Ke kiri Kanan buntu Kanan buntu Coba kita kiri Waduh Udah lemes men Badanku sumpah Belum ngapa-ngapain Padahal Oke Disini kayaknya kita disuruh lurus aja Kita ngikutin jalan Sabar Kita puter badan dulu Aman, aman, aman Aman, aman Langsung di jumpscare Kupukul anjing bisiku Sini gue lurus aja kali Ada put belokan lagi Seperti biasa Belokan gue tutup mata Dikit-dikit Oke aman, aman, aman Aman, aman, aman Oh Kalian kalian melihat POV gue ya kan Gue ini cosplay jadi Kaka sih cok Mata kiri gue tutup Anjing Aduh guys Gue takut Bentar sumpah dah Aduh Belok kanan Belok kanan Aduh re Oke Gak tau kenapa Kita harus ngikutin aja pokoknya Ada jalan Ada kiri Ada lurus guys Coba kanan dulu kali Kanan dulu kali Wallpaper dindingnya Udah mulai berbeda disini Oke What the fuck Oke Ini kayaknya jumpscarenya Tapi ini jumpscarenya Berbeda anjing Karena disini Gue dikasih lihat Foto Gor Brutal anjir Yang dimana ada badan orang Kepalanya hilang Sumpah Dan ini foto orang asli gitu Bukannya gue gak tau Orang asli apa gitu Oke Baru mau kejelasin Ternyata udah hilang Tapi intinya foto brutal gitu Cok Kayak foto gor gitu lah ya Oh Nafes gue Udah sesek anjir Keep going Boleh Gak takut gue Oke Disini tetep lanjut gue Anjir Ada tempat gede banget Balang kita aman kan Gak ada ngikutin Aman-aman Oke Jadi gue gak tau itu Tadi ada foto apaan Tapi udah dua kali Kita di jumpscare gitu Jadi pertama ada kayak foto Keluarga bahagia Terus kedua ada foto Kayak Ya gor gitu lah pokoknya Pada pintu guys The door is locked Oke Berarti kita disuruh jalan lurus Ini wallpaper dindingnya Berubah lagi Jadi kayak Apa namanya Roda-roda gitu Kayaknya sih Oke Gue udah bingung Ternyata jumpscarednya gini doang Jadi kayak ada foto Gore-gore lagi ya kan Ini sama kayak foto sebelumnya Tapi beda angel Yang dimana kepalanya hilang Intinya gitu Oh Shit Oke ada pintu Waduh Waduh Depan ada apaan tuh Oke Ini foto siapa Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi Shit men Waduh Buntuh Pika peki Bukan kita aman Uaman gak sama Gak ada kayak jam Sampai Pika tadi disuruh dikiri Pika peki Cuman gak tau Kinya dimah Kayaknya udah keambil lah Gak tau sih Oh Oke Coba sini Nafas gue udah Udah gak enak banget Paling males Game horror Sumpah Tapi udah Itu kayaknya Pintu buat tadi Yang di kiri Tadi gak sih Apakah bener Adik-adik Oh Shit Udah Yang penting kita Ngikutin jalan aja Dan berdua kan Kalau emang Dengar ini Apa VGL gue Kenceng banget Suaranya Gak tau ini karena apa Oke Disini Oke Pintunya beneran kebuka Apakah ini udah tamat Tamat dong Wuuu Siapa ini siapa Foto siapa Bukan jumpscare itu Foto orang Itu siapa Tiba-tiba Muncul Gak sopan banget Bang udah dong Tamat dong Udah bang Wtf Oh shit Itu foto apa Ada foto orang Dimintas angin hotel Bang bang Udah bang Keluar bang Gak ilang-ilang fotonya Kenapa nih Halo Mati gue Mati gue Mati gue Ini foto apa Anjo Ada orang bisik-bisik gitu Gak ilang-ilang fotonya Kayaknya gue udah Berada di tempat berbeda What the hell Foto apaan ini anjing Oh man Hell Nah hell Nah gak bakal bisa Kuliatin semua foto-foto Dan gak sempet juga Aku kasih tau ke kalian Apaan Karena ini Anjir Gak ilang-ilang fotonya Sabar dulu guys Aduh ini foto apaan Anjing Woy Udah woy Udah woy Hilang dong Wtf Dan aku baru sadar Ada orang teriak-teriak guys Kalian kalo denger back soundnya Itu ada orang teriak-teriak guys Itu siapa Itu siapa Oh shit Oh fuck Gue dimana anjir ini Oh shit Gue tiba-tiba ke TV Nggak ada orang teriak-teriak Wtf Itu siapa yang teriak-teriak anjing Woy Udah mbak Mbak Udah mbak Mbak Ini foto siapa co Loh Guys udah dong guys Udah dong guys Bang udah dong bang Gue capek main gim-gian Energi gue kesurut abis anjing Woy Udah dong Udah dong Halo Nggak mau ilang fotonya Makin keras teriakannya Loh Oke Wtf Itu siapa teriak-teriakannya Gak siang co Oke Disini kita Nggak tau lagi Wah Mereka mulai teriak lagi guys Ada teriakan lagi Nggak tau disini gue Ikutin aja Jalan lurus-lurus Ini kita udah Nggak jelas ya Dimana ya Karena emang ini Udah Nggak tau Oke Tiba-tiba teleport Sono sini Anjir masalahnya Loading Loh kok loading Oke Sini gue tutup mata Siap-siap untuk jumpscare Nggak jadi Kok Kok maju mundur Ini kenapa Kenapa Maju mundur Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh Shit Udah mulai Lada lagu-lagu Nggak enak guys Pandangan visual Kita udah aneh Banget Oh Shit Nggak ada jalan Ini disuruh Ngapain Woi Loh 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 Ini jalan depan Depan Belakang Maju mundur Kena ini Buntu ini Kenapa nih Loh Nggak bahaya Udah sampe sini Doang apa Gimana Mama Aku takut Ini kenapa Cuk Bang Udah dong Bang Udah Bang Udah Nggak lagi Bang Bang Udah Bang Ini kenapa Cuk Ini harus Denger lagu Sampai Abis Ini lagu Siapa Lagi Sumpah Gue Nggak tahu Ini kenapa Ini kenapa Cuk Udah 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 Jadi itu Dia Gitu Doang Apa Game Nya Gue Nggak Tiba Tiba Gue Dikeluarin Tiba Tiba Game Selesai Gitu Aja Gue Langsung Balik Ke Lobby Main Menu Waduh Oke Dikaren Gue Disini Sangat Penasaran Gue Pengen Coba Buka Wikipedianya Kita Nyari Konteks Kali Videonya Videogamenya Tentang Apa Gitu Oke Jadi Disini Dari Wikipedianya Dibilang Kalau Emang Set Satan Is A Supers Horror Game Video Game Rilis For Microsoft Windows In 2015 The Player Walked Down In Dimly Lead Corridor In First Person View While Clip Unlicensed Audio Play And Is Periodically Interrupt By Flash Of Fullscreen Image Oh Jadi Pas Di Game Itu Kayak Yang Tadi Kulihat Kalau Emang Jumpscare Jumpscare Atau Kita Lagi Nenemuin Sesuatu Di Jalan Itu Tiba Tiba Dibilang Kalau Emang Gak Ada Goals Kata Tujuan Atau Win Condition Atau Situasi Menang Di Game Satu Ini Oh Jadi Cuman Kayak Game Gitu Gitu Guys Cuman Game Aneh Gitu Cuman Foto Foto Yang Tadi Dilihat Apakah Ada Maksud Cuman Gimana Gitu Coba Kita Baca Lebih Dalam Lagi Oke Jadi Dari Sini Gue Juga Masih Belum Nemuin Apa Tujuan Dari Game Tersebut Tapi Kalau Emang Dihubungkan Dengan Yang Namanya Deep Web Deep Web Itu Mungkin Saja Ada Dua Sisi Yang Gue Tangkep Bisa Aja Itu Game Nunjukin Kita Gimana Rasanya Jadi Child Abuse Gitu Coy Jadi Kayak Kita Ngerasa Menjadi Orang Yang Lost Atau Orang Yang Tersesat Karena Kita Di Abuse Oleh Orang Orang Yang Jahat Di Luar Sana Jadi Kaya Feel Nya Itu Kita Dilihat Kayak Oh Gini Rasanya Jadi Child Abuse Gue Masuk Akal Gak Si Ngomongan Gue Gimana Cara Bahasa Dibuat Jadi Bahasa Atau Kata Karena Gue Nangkep Cuman Susah Aja Ngekata Katain Dan Hal Kedua Yang Mungkin Kutangkep Adalah Game Satu Ini Adalah Sebuah Kejadian Nyata Yang Dijadikan Jadi Sebuah Game Mungkin Aja Jadi Kayak Foto Foto Yang Dikasih Tadi Ada Foto Orang Terus Foto Korban Itu Oh Dan Ada Ini Juga Guys Ini Tadi Yang Jumpscare Ternyata Namanya Sutomu Miyazaki Oke Jadi Disini Katanya Sutomu Miyazaki Was A Japanese Serial Killer Who Murder For Younger In Tokyo And Saitama Prefecture Between Agust 1988 And June 1989 He Ab And Girl's Egg From Foto Oh WTF Jadi Dibilang Emang Dia Nge Cewek Yang Berumur 4 Sampai 7 Tahun What The Hell In This Car Before This Dem And What The Wtf Orang Kenapa Anjir Katanya Udah Ngelakunya Tuh Dia Terlibat Dalam Kanibalismo Preserve Body Part Astrophy And Taunted The Family For Office Wtf Orang Gila Oke Jadi Disini Mungkin Kita Coba Cek Yang Game Versi Ob secure Horror Corner Kali Yang Dimana Katanya Itu Never Release Atau Gak Pernah Dirilis Tapi Yang Cloned Version Atau Yang Versi Remakenya Itu Yang Kita Mainin Tadi Coba Kita Cek Oke Disini Emang Beneran Ob secure Horror Corner Dia Gitu Gitu Coy Kalau Emang Kita Main Tadi Udah Langsung Dalam Ruangan Dengan Pintu Pintu Dan Dari Grafiknya Itu Segala Macem Berbeda Men Oke Disini Dia Kayak Sama Temanya Seperti Ini Apa Namanya Maze Maze Atau Lika 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 Labirin Labirin Jadi Labirin Temanya Sama Seperti Kita Main Tadi Dan Disini Grafiknya Berwarna Hitam Putih Tadi Back soundnya Sama Kalian Dengarkan Oh Tuh Tadi Ada Juga Back sound Kayak Gini Pas Gua Main Game Jadi Kayak Ada Back sound Yang Sama Tapi Grafiknya Doang Beda Oke Jadi Disini Yaudah Sidi Kayak Ngikut Ngikutin Jalan Tanpa Jelas Gitu Ya Dan Coba Kita Lihat Komen Komen Disini Dibilang This Is Like One Of Those Nightmare Where You Feel Like You Trap And Can Run Away This Game Is Giving Me Chills Bikin Merinding Bahasa Luarnya Kalau Emang Dalam Konteks Begini Tuh Jadi Kayak Cuman Game Nightmare Doang Atau Game Game Yang Tanpa Konteks Tapi Mengerikan Gitu Mungkin Aja Disini Gue Coba Pengen Lihat Yang Versi Episode Terakhir Dari Dia Kali Oh Disini Bedanya Dia Beneran Ada Orang Di Dalam Anjir Hmm Ada Banyak Hal Yang Berbeda Dari Yang Kita Main Sebelum Ya Oh Disini Ada Anak Kecil Oh Suara Nangis Tadi Ternyata Ada Anak Kecil Tapi Kok Gue Gak Nemu Tadi Di Game Oke Jadi Itu Dia Versi Dari Obsecure Horror Corner Dari Game Set Set Yang Katanya Ini File Original Dari Game Yang Dia Main Ini Itu Belum Gak Pernah Dirilis Gitu Coy Jadi Yang Kita Main Itu Cuman Versi Remake Atau Versi Clone Nya Doang Walaupun Konteksnya Sama Tapi Ini Beda Gitu Oke Jadi Itu Dia Game Set Satan Untuk Video Kali Ini Yang Membuat Gue Amaze Sedikit Amaze Terpukau Karena Ini Itu Salah Satu Game Horror Yang Baru Kumain Setelah 5 Tahun Gue Terakhir Main Game Horror Sendirian Main Game Slendrina Di HP Temen Gue Pas Masih SD Dan Sekarang Gue Sampai Abis Kelar Sekolah Juga Baru Game Ini Yang Kumaain Sendiri Bener Bener Sendiri Game Horror Coy Anjing Jadi Kita Review Game Set Satan Walaupun Ada Sedikit Yang Belum Terjawab Cuman Ya Udah Seperti Biasa Gue Serahin Ke Kalian Coba Kita Diskusin Sama Sama Di Kolom Komentar Dan Bagi Kalian Yang Punya Rekomendasi Apalagi Game Mungkin Atau Konten Konten Kedepannya Gue Harus Buat Apa Kalian Juga Kasih Di Kolom Komentar Bantu Membuat Channel Ini Menjadi Channel Terbaik Di